Wali Kota Pekalongan HA Afzan Arslan Jonait melepas rombongan haji kloter 43 sebanyak 162 orang jamaah calon haji atau calhach asal Kota Pekalongan yang akan diberangkatkan ke Tanah Suci Mekah pada tahun keberangkatan 1443 Hijriah atau 2022 Masehi. Di halaman Seida Kota Pekalongan Sabtu 2 Juli dini hari pukul 2 waktu Indonesia Barat dengan menggunakan 4 buah armada bus untuk menuju Embarkasi Donohu dan Solo sebelum berangkat ke Tanah Suci. Dalam pelepasan dihadiri juga Forkopimda Kota Pekalongan, Kapolres Pekalongan Kota AKBP Wahyurohadi, Dadim 0710 Pekalongan, Pelentan Kolonel Infantri Rizki Aditya, Ketua DPRD Kota Pekalongan M. Azmi Bashir, Sekda Kota Pekalongan Sri Ruminingsi, dan juga Perwakilan Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan Edy Anto. Dalam sambutannya, wali kota berpesan kepada seluruh calon jamaah haji Kelotar 43 supaya mengikuti instruksi para pembimbing kelompok bimbingan ibadah haji atau KBIH maupun petugas haji. Berharap para jamaah nantinya bisa menjadi haji yang mabrur serta berangkat dan kembali ke rumah dengan selamat. Secara terpisah, Basuni 56 tahun, calhac warga asal Kelurahan Banyu Urib, Kecamatan Pekalongan Selatan, mengaku lega dan senang setelah 11 tahun penantian, akhirnya ia bersama istrinya bisa berangkat ke Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah haji 1443 Hijriah. Basuni menambahkan, ia bersama istrinya sudah mempersiapkan segala sesuatu jelang keberangkatan, mulai dari kesehatan fisik dan mental yang matang, kelengkapan pakaian hingga obat-obatan. Persiapannya seperti apa? Persiapannya ya, kelengkapan pakaian untuk pakaian hari. Kerja ada naik-naik juga untuk yang biar enggak cermih di sana makanya. Kerja tiba-tiba juga untuk kesehatan. Pak namanya, ini sudah menunggu berapa lama, Pak? Sudah menunggu dari tahun 2011. Sampai sekarang, 11 tahun ya. Ada kebetulan itu, sudah 2 tahun. Sudah 2 tahun, rasanya sekarang juga? Ya, Alhamdulillah, senang banget. Terus, nanti kan di sana kurang lebih selama 2 minggu lebihan, Pak, ya. Kira-kira apa nih yang akan dikankankan di pekalongan ini, Pak? Mungkin makanan atau apa gitu. Caranya itu, makanan. Terus, ada bekal yang dibawa ke sana, Pak? Ada ya. Tim Liputan, Batik TV melaporkan.